Intro Meski genangan air yang merendam jalan nasional di desa Banuara Raya berangsur-angsur-surut, namun warga setempat meminta jalan tersebut tetap ditutup, hingga air benar-benar surut. Pasalnya, ketinggian air yang merendam badan jalan sepanjang 300 meter, saat ini ketinggiannya masih sekitar 40 hingga 50 cm. Alasan warga meminta untuk ditutupnya jalan tersebut, karena warga keberatan dengan gelombang yang dihasilkan dari lalu-lalang kendaraan roda 4 atau lebih, yang menghantam pintu dan kaca jendela warga yang rumahnya masih terendam di sekitar jalan yang banjir tersebut. Genangan air terdalam saat ini berada di RT 6, desa Gunung Raja. Hingga Kamis petang kemarin, ketinggian air masih di atas lutut atau sekitar 50 cm, dengan panjang jalan yang tergenang sekitar 300 meter. Menurut salah seorang warga, penutupan jalan hanya berlaku pada malam hari, sedangkan siang hari dapat dilintasi. Namun kendaraan yang melintas harus perlahan. Masih mengarasi tarus, ya apa kami mana nih? Masih ditutup pos, jangan lupa culo deh. Cuma kan lewat kawal, cuma jangan laju, gitu tuh. Musil kayak mobil, truk, jangan laju. Wah, jajak habis. Kayak apa orang? Betuh-betuh, ada ketaguran. Memang lihat-betukan banat tuh malam di sini, cuma siang. Kayak itu tuh. Kamu punya anak dikutup, kan kutupan yang kami tutup di sini. Kayak berulang hubungannya. Dari pantauan reporter Banuapos TV di lapangan, kamis petang kemarin, puluhan rumah di desa Banuapos TV di lapangan, kecamatan Batibati dan desa Gunung Raja kecamatan Tambang Ulang hingga kini masih tergenang. Bahkan masih ada rumah yang tergenang hingga 1 meter di dalam rumah, seperti yang terjadi di RT4 desa Banuapos TV. Dari Playhari Tanah Laut, reporter Banuapos TV, Zulkifli melaporkan.